Lalu soal undang-undang ITE, undang-undang ITE sudah berulang kali kami sampaikan, malah waktu itu saya bilang ini, mungkin juga pernah dengar, masa kita mau bilang Indonesia aja Wakanda, Indonesia dibilang Konoha, itu kan karena takut gitu, demokrasi harus memberikan rasa kemerdekaan di dalam berpendapat, dan semua aturan-aturan, semua aturan-aturan yang melarang itu harus ditiadakan, terus pertanyaannya, komitmen Pak Anies apa? Komitmennya ditunjukkan di ruangan ini, kita tidak membatasi siapa untuk bertanya apa di dalam forum yang seperti ini. Beliau ini adalah satu-satunya capres yang berani untuk aduh gagasan di Kalimantan Selatan. Dengan kata semoga, saya juga berharap yang lain juga seperti ini Pak, cuman agenda seperti ini sangat luar biasa bagi saya, karena cuman Bapak yang hari ini untuk menerima aduh tantangan, aduh gagasan bersama dengan mahasiswa. Oke Pak, saya ingin sebutkan dulu, semua yang ada di sini, mayoritas mahasiswa, mahasiswa yang menggunakan izin dispensasinya dari perkulihannya, hanya untuk datang ke tempat Pak Anies. Jadi jangan kecewakan kami Pak, Bapak datang ke sini, mungkin satu waktu, tapi jangan kecewakan kami rakyat Kalimantan Selatan ketika kami menginginkan aspirasi itu sampai ke Bapak. Oke, Bapak Anies ini santernya dikenal di laman-laman website, dan juga dikenal di beberapa media sosial, anti oligarki kawan-kawan, anti oligarki. Paling gak suka dan beliau ini melawan oligarki, katanya seperti itu. Nah Pak, kalau memang ini bukan gimmick Pak, ini bukan gimmick dan ini bukan clickbait, bahwa Bapak melawan oligarki hari ini, maka saya adalah orang pertama yang bakal mendukung dan mendorong Bapak untuk jadi presiden, kalau seandainya memang benar ingin melawan oligarki. Tapi kalau seandainya Bapak tetap mengingatkan dan tetap ingin berseteru dan bersenyawa dengan para oligarki, saya orang pertama yang menentang dan menantang Bapak Anies hari ini sebagai calon presiden. Itu kawan-kawan yang perlu kita perhatikan. Pertanyaan saya seperti ini Pak, kita kembali lagi mohon maaf sensitif, membahas mengenai ibu kota Nusantara. Ini yang ingin kami tanyakan Pak, seperti itu. Jangan menggunakan bahasa yang generatif, jangan menggunakan tata-kata, karena beliau ini memang si ahli kata-kata kawan-kawan. Maka karena itu, jangan gunakan bahasa yang jawaban setiap media sosial yang hari ini menawarkan untuk berbicara dengan Bapak mengenai IKN, itu selalu saja pasti jawaban Bapak, bukan hanya IKN, jangan IKN, tapi kota-kota kecil bisa menaik hingga menengah, menengah hingga besar. Jangan itu Pak, IKN ada di Kalimantan. Saya ingin tanggapan dari Bapak, bagaimana kalau seandainya IKN ini, enggak Bapak teruskan, dan ada ratusan ribu hektare lahan yang sudah dikonsesi dengan izinnya, dan terbengkalai begitu saja. Bagaimana tanggapan Bapak? Saya mewakili anak-anak Kalimantan hari ini, karena saya orang asli Kalimantan, saya primordial hari ini. Yang kedua, apakah Bapak akan turut dan akan menginginkan atau tunduk kepada ketum partai seperti capres-capres sebelumnya? Kalau seandainya satu waktu Bapak terpilih menjadi calon presiden, apakah Bapak akan ikut turut atau menerima tunduk kepada ketum partai yang mengusung Bapak? Yang terakhir Pak, ini menjadi masalah kami bersama, Undang-Undang ITE, Undang-Undang ITE, akankah di 100 hari kerja Bapak, Bapak akan membuka kembali pembahasan untuk mencabut Undang-Undang ITE? Karena hari ini, mahasiswa kalau ingin beraspirasi, mengadvokasikan permasalahan di Kalimantan Selatan, selalu saja dicekoki. Itu Pak pertanyaan saya, tolong ditanggapi Pak. Sekian. Makasih. Makasih Bung Sunir. Jadi, saya menyambut baik, dan bahkan saya bilang, kita itu ingin agar semua yang hendak dicalonkan, itu ditanya apa saja. Kenapa? Ya karena nanti ketika berada di kepemimpinan, akan berhadapan dengan urusan apa saja. Jadi jangan kemudian menghindari. ada yang bisa kita jawab, ada yang kita bisa tidak jawab. Ada yang kita memahami, ada yang kita tidak memahami. Sapi satu hal yang pasti, kita terbuka untuk dialog, dan itu yang kita kerjakan. Dan saya ingin sampaikan terima kasih, teman-teman mengambil, apa istilahnya tadi? Izen dispensasi. Ya, satu. Kemudian yang kedua, tadi ada pertanyaan, apakah Anda akan melawan oligarki? Tidak. Saya akan melawan ketidakadilan. Itu yang akan saya lawan. Kenapa? Saya tidak mau menjadi memusuhi satu pihak. Saya tidak mau memusuhi siapapun. Tetapi bila Anda melakukan hal yang tidak berkeadilan, maka tugas negara adalah menghadirkan keadilan. Jadi bukan subyeknya yang harus dilawan. Yang harus dilawan itu adalah prinsip ketidakadilan. Dan kita menyaksikan, ada banyak ketidakadilan hari ini. Karena itu saya mengatakan, perjuangan kami adalah menghadirkan keadilan. Dan dalam kami menggunakan istilah, membesarkan yang ngecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu dalam semua prinsip. Menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Dan itu yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita sudah memutuskan, saya mau melawan dia, maka kita jadi subyektif. Kita jadi diisi dengan kebencian. Kita bekerja dengan rasa marah. Kita bekerja dengan perasaan permusuhan. Republik ini sudah terlalu banyak permusuhan. Republik ini selalu banyak dipompa dengan emosi-emosi yang membelah. Karena itu saya katakan, kita ingin menghadirkan keadilan. Lalu yang ketiga, IKN. IKN itu undang-undang. Sudah ditapkan sebagai undang-undang. Karena itu saya katakan, sebagai undang-undang sudah jelas. Sekarang ada sumber daya nih. Ada anggaran. 400 sekian triliun. Mau dipakai untuk apa? Mau dipakai untuk satu titik yang dimanfaatkan oleh pegawai negeri, oleh ASN, yang nanti berada di situ apa? Aparat pemerintah. Aparat pemerintah yang berada di situ. Orang yang bekerja untuk negara. Di saat rakyat kita hari ini membutuhkan tambahan puskesmas. Membutuhkan tambahan sekolah. Anak yang putus sekolah karena kurang sekolah masih banyak. Jadi bukan soal IKN-nya. Ini anggaran kita mau dipakai untuk apa sekarang? Hari ini kita masih punya PR begitu banyak. Yang pada waktu sekarang urgen untuk diselesaikan. Guru honorer kita belum diangkat karena katanya anggarannya kurang. kenapa anggaran itu tidak dipakai untuk mengangkat guru-guru honorer kita sehingga itu bisa menjadi guru. Jadi bukan soal IKN-nya. Ini kita punya anggarannya nih. Mau diapakan? Kalau anggaran itu tidak diselesaikan, digunakan untuk urusan yang prioritas, tapi urusan yang simbolik. Simbolik. Ada di sini, kita semua ikut bangga, kita semua ikut bersyukur, tapi bicara persoalan urgen di negeri ini masih banyak urusan yang harus diselesaikan. Jadi undang-undangnya sudah ada. Tinggal soal kapan kita menuntaskan ya, mengikuti kemampuan ekonomi kita. Dan itu yang saya maksud, ada urusan yang urgen. Bagaimana kita menjelaskan pada guru-guru yang tidak diangkat karena kita kekurangan anggaran, pada saat yang sama kita sedang membangun istana untuk dipakai seorang presiden. Gimana menjelaskannya itu? Sulit kita. Jadi sekali lagi bukan soal IKN-nya, soal anggarannya nih, mengerjakannya kapan? Gitu ya. Lalu soal ketomu partai. Bung Sunir, saya beberapa kali menyampaikan cara kami bertugas di Jakarta. Karena cara kami bertugas di Jakarta, cara mengambil keputusan, mungkin itu bisa digunakan sebagai dasar dalam menilai. Apa cara mengambil keputusan yang kami lakukan? Kami memutuskan, saya memutuskan, berdasarkan empat prinsip. Satu, prinsip keadilan. Prinsip keadilan, bagaimana prinsip keadilan itu ditegakkan. Dalam keputusan apapun, yang kedua, adalah kepentingan umum, public interest, di mana itu? Yang ketiga, yang ketiga adalah fakta, data, ilmu, objektivitas. Yang keempat, baru aturan hukum, undang-undang, peraturan, konvensi. Selalu keputusan begitu. Jadi, ketika mengambil keputusan, dasarkan pada empat itu, dan hampir semua keputusan, bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Sekarang malah jadi pertanyaan, kenapa a priori pada ketua partai? Kenapa kita menganggap ketua partai itu selalu menganggap kepentingannya, dia kepentingan sempit? Saya beri contoh, Pak Suri Apaloh, ketua partai Nasdem. Kalau dia mau enak, dia gak usah nyalonin anis, hidupnya nyaman. Dia coba nyalonin anis, apa yang terjadi pada dia? Apa yang terjadi pada partai Nasdem? Betul tidak? Usianya 72 tahun. Kalau dia mau nyaman, dia tinggal duduk nyaman, ikut aja. Disuruh koalisi ini ikut, disuruh koalisi itu ikut. Seperti yang lain-lain, nyaman hidupnya. Tidak ada peristiwa-peristiwa yang terjadi satu tahun ini. Jadi, jangan anggap kalau ketua partai, lalu otomatis, dia tidak lagi mementingkan kepentingan umum, dan mementingkan kepentingan negara. Masih banyak ketua-ketua partai kita, yang membawa kepentingan itu. Nah, kita harus kritis. Saya setuju dengan Anda kritis, tapi jangan a priori. Karena kalau kita a priori, maka kekritisan kita hilang. Kita hilang. Jadi, jawaban saya, Mung Sunir itu. Lalu soal undang-undang ITE. Undang-undang ITE sudah berulang kali kami sampaikan. Malah waktu itu saya bilang ini, Mung Sunir, mungkin juga pernah dengar. Masa kita mau bilang Indonesia aja, Wakanda. Indonesia dibilang, apa? Konoha. Itu kan karena takut. Demokrasi harus memberikan rasa kemerdekaan di dalam berpendapat. dan semua aturan-aturan. Semua aturan-aturan. Yang melarang itu harus ditiadakan. Terus pertanyaannya, komitmen Pak Anies apa? Komitmennya ditunjukkan di ruangan ini. Kita tidak membatasi siapa untuk bertanya apa di dalam forum yang seperti ini. Kan Mung Sunir kan tidak dilarang bicara, tidak ditandain, oh yang ini tidak boleh bicara. Enggak, semua boleh. Artinya apa? Besok juga ketika bertugas akan begitu. Dan ketika saya bertugas di Jakarta, sebagai contoh, saya sudah kerja lima tahun nih. Kelihatannya cacimakinya banyak waktu itu. Serangannya tidak kira-kira. Dan terorkestrasi pertanyaannya. Pertanyaan nih, adakah di antara mereka yang melemparkan fitnah sekalipun pernah dilaporkan ke polisi oleh Gubernur Jakarta? Nol. Tidak ada. Sama sekali. Kalau media menulis keliru, maka saya tidak melaporkan ke polisi. Saya akan melaporkannya ke Dewan Pers. Karena itu soal kode etik Pers. Bukan soal kriminal. Jadi komitmen itu bukan komitmen sekarang. Dan ketika saya seumur Bung Sunir, ketika ada majalah koran di Bredel, saya termasuk yang berada di paling depan berdemonstrasi untuk memprotes pemberotaan itu. Gitu ya. Oke. Oke. Thank you ya. Tadi sudah orasi, terus nambah, kasih satu pertanyaan buat teman-teman yang lain. Waktunya yang panjangan. Pertanyaan tiga soalnya tadi. Siap, siap. Yang ini. Jaga stamina. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.